Intro Drama Korea Aksi yang melibatkan masa di sekolah hingga masa di sekolah Cerita di awal item kepolisian bagian narkoba menyatakan perang dengan para bandar narkoba karena telah meresahkan warga Mereka melakukan rajia besar-besaran di pelosok kota, baik di jalanan atau diskotik Prestasi penangkapan bandar-bandar narkoba dipimpin oleh Jae Kyung Kini hanya tersisa gembong besar mereka bernama Sylgu yang belum tertangkap Suatu malam, di bawah turun salju, Sylgu memasuki sebuah resto Kehadirannya diintai Jae Kyung Dengan ditemani Chang Seo, mereka masuk ke resto untuk memesan sup daging kepala sambil memantau gerak-gerik targetnya Kemunculan reporter Yun Jin membuat Jae Kyung tak nyaman karena akan membuat pengintayan mereka diketahui Yun Jin menemui seseorang yang sedang memiliki masalah di kantornya tentang perselisihan manajemen kantor dan karyawan mereka yang belum dibayarkan gajinya Dia meminta Yun Jin agar tak menerbitkan artikel tentang perselisihan mereka Hingga Yun Jin terjebak dengan tipu muslihat seolah-olah dia menerima suap dengan isi amplop yang tebal Dia kecewa saat melihat isi amplop itu hanyalah sebuah kertas kesepakatan dan seseorang sedang merekam pertemuan mereka Yun Jin merasa dijebak karena pembicaraan mereka direkam Hingga terjadi adu mulut diantara mereka Hal ini memancing Seo Gu untuk memperhatikannya Apasnya lagi dia melihat keberadaan Jae Kyung yang tentu membuat Seo Gu kabur Maka terjadilah kejar-kejaran Seo Gu tak mau menyerah walau mukanya telah ditodong pistol Dia terus melanjutkan pelariannya hingga mencapai atap gedung Sempat terjadi perkelahian tapi si Seo Gu yang tadi kebanyakan makan sup dapat dilumpuhkannya Teringat dengan kekejaman Seo Gu terhadap temannya Jae Kyung menembak kakinya Satu bulan kemudian Jae Kyung diintrogasi tentang penembakan pada Seo Gu Dia mengakui aksinya Walau alasannya berhubungan dengan Myung Ho yang menjadi korban kekejaman Seo Gu Jae Kyung mendapat promosi atas keberhasilan menangkap Seo Gu si gembong narkoba Dengan kursi roda Myung Ho memberikan ucapan selamat pada Jae Kyung Sesampainya di rumah Jae Kyung memasukkan foto-foto targetnya ke kotak yang telah ditangkap Seseorang bernama Junso teman sekolahnya datang untuk mengucapkan selamat padanya Namun peristiwa masa di sekolah membuat Jae Kyung tak menerimanya dengan baik Di masa sekolah Jae Kyung dan Junso disidang pimpinan sekolah Tentang sesuatu kejahatan yang terjadi Tapi Junso yang menjadi saksi menolak untuk mengakuinya hingga Jae Kyung yang kena getahnya Peristiwa itu yang membuat pertemanan mereka jadi rusak Yun Jin mendapat telepon untuk segera kembali ke kantor Di luar apartemen seorang Ah Juma sedang menunggu kurir Dia berlari setelah melihat kurir yang ditunggunya datang Saat keluar dari apartemennya Yun Jin yang sedang berbicara di telepon tersenggol Ah Juma yang sedang tergesa-gesa Hingga teleponnya terjatuh dan pecah Yun Jin mengejar Ah Juma tersebut untuk meminta tanggung jawabnya Dia melihat Ah Juma tergesa-gesa meminum obat yang baru diterimanya Hingga akhirnya Yun Jin menyadari jika Ah Juma itu sedang sakau karena kecanduan narkoba Dia melihat obat yang diminumnya Kemunculan anak Ah Juma membuat ibunya kabur Tapi apes dia tertabrak mobil hingga tewas Yun Jin diintrogasi tentang kecelakaan itu Dia menanyakan jenis obat yang diminum Ah Juma merupakan jenis narkoba baru Yang polisi juga belum mengetahuinya Jae Kyung melihat Yun Jin sedang diintrogasi Dia mengingatkan bawahannya agar berhati-hati bicara dengannya karena dia reporter Yun Jin diocehi atasannya karena datang terlambat Namun dia memiliki alasan kuat tentang kejadian sebelumnya Dimana dia menemukan narkoba jenis baru yang sedang beredar Untuk merayakan kenaikan pangkat Jae Kyung Mereka kumpul-kumpul di resto Di bagian lain Junso baru turun dari taksi untuk bertemu kawan-kawannya Saat masuk ke toilet umum Dia menerima pesan dari seorang dokter misterius yang memberitahukan akan ada transaksi narkoba Dilakukan di stasiun bawah tanah dengan kode SOE 1882 Hanya Junso yang mengetahui kode SOE tersebut Sebelum beraksi Jae Kyung menghubungi si pengirim pesan dan Junso Tapi kedua ponsel mereka tak aktif Saat memasuki toilet, kedua pria misterius menculiknya Changso menemukan Jae Kyung setelah tiga hari tak bisa dihubungi Jae Kyung tersadar sedang duduk di stasiun kereta Tubuh dan pikirannya merasakan sesuatu yang aneh Mereka pun naik kereta Saat berada dalam gerbong, Jae Kyung melihat seorang wanita yang mencurigakan turun dari kereta Dan melihat barang bawaannya ditukar dengan seorang pria bertopi Jae Kyung mengejar pria tersebut Dan Changso menangkap wanita itu Menyadari pria bertopi itu dikuntitnya, dia pun kabur Hingga kantong kresek bawaannya terjatuh Dan Jae Kyung meminta seseorang untuk mengantarkannya ke kantor polisi Dalam kondisi bengek, si Jae Kyung terus mengejarnya Hingga akhirnya bertemu di rumah Ah Juma Perkelahian pun terjadi Tapi kondisi Jae Kyung yang tidak fit membuat dirinya dapat dikalahkan Dan pistolnya diambil pria bertopi Hanya pelurunya saja yang kembali diambilnya Changso memberitahukan jika wanita itu telah ditangkap Dan kotak obat yang ditemukan sudah berada di kantor polisi Sejak bertemu dengan Junso, Jae Kyung mengalami kejadian aneh Tapi dia tak bisa menghubunginya Tak diduga dia menemukan sebutir obat dalam kantong jaketnya Dia tak mengetahui obat apa dan mengapa berada di kantongnya Belum juga kebingungannya terpecahkan Dia menerima rekaman video tentang dirinya yang kecanduan narkoba Ternyata selama tiga hari saat disekap Dia dicekoki narkoba oleh kelompok tak dikenal Di bagian lain di sebuah proyek bangunan Para pekerja menemukan mayat Junso Penemuan mayat ini membuat Yoon Jin Sang reporter menyelidikinya Di kantor Jae Kyung mulai merasakan gejala Akibat kecanduan narkoba Tangan gemetar, mual, dan rasa cemas Jangso memberitahukan pesan pada Bu Jung Yeon yang didapatnya dari Jae Kyung Dia dan Jae Kyung sendiri tak mengerti siapa orang yang telah mengirimi pesan padanya Polisi menemukan barang-barang milik Junso yang telah menjadi mayat Mereka terheran mengapa wakil jaksa kali ini memeriksanya sendiri Biasanya jaksa baru yang melakukan pemeriksaan awal Teman-teman polisi terkejut Mengetahui Jae Kyung menghubungi ponsel Junso yang akan diperiksa tim forensik Dia tak mengetahui jika Junso telah tewas Berniat untuk menemui Selgo di rumah sakit Dalam perjalanan Jae Kyung malah pingsan karena reaksi narkoba dalam tubuhnya Saat terbangun dia berada di bangsal rumah sakit Menyadari dirinya telah diambil darah oleh perawat Dia pun mengejarnya Dia tak ingin darahnya diketahui mengandung narkoba Hingga dia berbuat nekat dengan mengunci pintu di ruangan laboratorium Dan suster itu berteriak-teriak hingga terjadi kegaduhan Jae Kyung tak ada pilihan Hanya dengan meminum darahnya dan menghancurkan obat yang dimilikinya Dapat menghilangkan barang bukti tersebut Dia kabur saat petugas rumah sakit membuka pintu lab Sehingga mereka mengejarnya Di masa sekolah mereka berdua teman akrab Dan bersepakat untuk menolong satu sama lain Saat menggunakan kode 1882 sebagai SOS mereka Kali itu Jae Kyung kecewa karena Junso memanggilnya dengan kode SOS Tapi hanya untuk candaan Jae Kyung begitu kecewa dengan pengakuan Junso yang memojokkan dirinya Hingga dia harus dipecat dari sekolah Kembali ke masa kini Dalam rekaman CCTV terlihat jelas Jae Kyung kabur dari ruangan laboratorium Chang So tak dapat menghubunginya Karena ponsel atasannya tak aktif Seorang dokter menjelaskan bahwa Jae Kyung terlihat seperti pecandu narkoba Pendapat ini langsung diklarifikasi Jae Kyung Yang tiba-tiba muncul di hadapannya Dia tentu membantah jika dirinya menggunakan narkoba Dia melakukan kekacauan karena pihak rumah sakit mengambil darahnya tanpa izin darinya Chang So tak menyadari jika Jae Kyung sedang mengejar Seol Gu yang sedang dirawat di rumah sakit Setelah mengambil gunting milik suster Dia menyuruh kedua polisi yang menjaga kamar Seol Gu agar istirahat Seol Gu menolak mengetahui tentang obat yang diperlihatkan Jae Kyung Begitu juga dengan kematian Junso karena perintahnya Merasa dipermainkan Jae Kyung tak segan-segan untuk menyiksanya Mengetahui Seol Gu ngompol Dia percaya jika itu bukan ulahnya Hingga Jae Kyung mendapatkan nama baru sebagai pengedar obat tersebut bernama Bos Yun Seol Gu mengaku bahwa dia juga tak tahu wajahnya karena Yun mengedarkan obatnya secara daring Dia juga tak tahu siapa Junso, mending dia membunuh Jae Kyung yang sudah jelas menangkapnya Di tempat lain pria bertopi itu bernama Jin Wook akan beraksi lagi Dia diingatkan oleh Gen Ho jika sementara ini harus tetap di rumah Karena akan membahayakan dokter misterius dan Bos Yun Jin Wook menemui Ah Juma untuk merencanakan peredaran obat mereka Mereka juga yang menculik Jae Kyung tapi dia terheran mengapa dokter itu melindunginya Ada keterkaitan apa sebenarnya Jae Kyung melihat rekaman CCTV dirinya saat mereka membawanya ke stasiun Tapi siapa orang yang disebut-sebut sebagai dokter dan Bos Yun Orang yang menculik dan memberinya narkoba adalah orang yang sama Lalu apa hubungannya dengan kode SOS mereka serta kematian Junso Semua ini menjadi teka-teki yang harus dipecahkan Jae Kyung terheran mengapa otopsi Junso begitu cepat Dan jaksa yang memintanya itu bernama Tae Jin Penyebab kematiannya terjatuh dari lantai 9 Setelah mendapat telepon dari jaksa Tae Jin Atasan mereka meminta Jae Kyung segera menghentikan penyelidikannya Karena ada yang mencurigakan dengan kematian temannya Jae Kyung mengambil ponsel Junso dan mendapati daftar panggilan Dengan jaksa Tae Jin dan Junjin di malam sebelum kematian Jae Kyung menerima kembali pesan dari pria misterius sebelum dirinya diculik Dia menanyakan mengapa dia mengetahui kode SOS dan apa hubungannya dengan Junso Tapi tak dijawab Polisi melacak keberadaannya di dekat rumah sakit di mana mayat Junso berada Kedatangan Jae Kyung ke rumah sakit terlambat karena jenazah baru diambil keluarganya satu jam yang lalu Dia terheran mengapa jasadnya tidak diotopsi atas perintah jaksa Tae Jin Di rumah duka Jae Kyung bertemu Yunjin Dia meminta keterangan apa yang telah dibicarakan dengannya di malam tersebut Menurut Yunjin itu merupakan panggilan tak terjawab Tapi si Yunjin tak menceritakan jika dia bertemu langsung dengannya Setelah mencari-cari keberadaan mayat Junso, Jae Kyung menemukannya Dia meminta izin keluarga untuk mengotopsi jasadnya karena kematiannya menimbulkan kecurigaan Tapi ide ini ditentang Jongso dan Tae Jin yang juga kawan sekolahnya Jae Kyung mengetahui jika Junso juga menghubungi Tae Jin sebelum kematiannya Jae Kyung tak percaya jika Junso bunuh diri Karena polisi menemukan jejak kaki orang lain yang tak sesuai dengan sepatunya yang ditemukan di lantai 9 Tae Jin memberitahukan alasan Junso bunuh diri dikarenakan dia baru kehilangan anaknya yang telah 6 tahun dirawat Jae Kyung tetap kekeh bahwa itu bukan alasan Yang dia tahu 2 jam sebelum kematiannya, Junso menghubungi ketiga temannya Dia pasti mengatakan sesuatu yang penting Dalam adu mulut, mereka tak terima jika Jae Kyung yang dikeluarkan dari sekolah Sekarang jadi pahlawan kesiangan Ucapan ini membuat Jae Kyung marah Dia heran mengapa teman-teman sekolahnya melarang untuk dilakukan otopsi pada mayat Junso Pertengkaran mereka membuat istri Junso jadi berteriak dan menangis Yun Jin menjelaskan bahwa mereka itu sudah seperti keluarga Dan tak pernah berpisah sejak sekolah Jongso yang membiayai anaknya selama 6 tahun dirawat Jadi jangan mempermasalahkan tentang otopsi pada mayat Junso Di masa sekolah Jae Kyung adalah murid baru pindahan Gurunya memberitahukan jika anak-anak di kelas mengumpulkan uang sukarela untuk menolong anak-anak miskin agar bisa melanjutkan sekolahnya Dan memberikan uangnya pada wari kelas mereka Ayah Jae Kyung bekerja sebagai kepala pendidikan Dia memberitahukan anaknya agar berteman dengan Jongso dan si ayah memberikan uang padanya untuk mentraktir mereka Suatu hari sebuah pengumuman terpajang di sekolah dan memberitahukan jika Junso diskors selama satu minggu Karena ada yang menaruh surat kaleng di ruang kepala sekolah Surat itu berisi uang sukarela yang dikumpulkan siswa itu merupakan uang suap Akibatnya iuran uang sukarela dihentikan Sebagai tanggung jawab ketua kelas yang dijabat Junso mendapat skorsing Ternyata surat kaleng itu dibuat oleh Jae Kyung yang berdampak pada Junso Kembali ke masa sekarang Baru saja akan pulang dari rumah duka Jae Kyung melihat Tae Jin menerima surat wasiat Junso Setelah mengantar Ji Eun pulang Yun Jin menunggunya Tiba-tiba saat pam apartemen datang dan menitipkan surat-surat untuk istri Junso Yun Jin melihat surat sepertinya dari asuransi Teman lainnya bernama Ho Jo menemui Jae Kyung Dan menceritakan jika Junso meminta asuransi jiwa dan dua asuransi lainnya seminggu sebelum kematiannya Setelah itu dia mengajaknya untuk menemui seorang pengacara Tae Jin yang mendapat surat wasiat Junso membacakan di depan teman-temannya Tentang asuransi sebesar 5 miliar miliknya Di tempat lain, Junjin membuka amplop asuransi Junso Dalam surat wasiat, keduanya menerima asuransi itu membuat mereka terkejut karena memberikannya pada Jae Kyung dan Junjin Jae Kyung terheran mengapa wasiat itu diberikan padanya dan Yunjin Mengetahui Yunjin dapat warisan, dia membujuk istri Junso agar bersedia jasad suaminya dilakukan otopsi Karena tak yakin Junso akan melakukan bunuh diri Mungkin saja dia dibunuh Surat wasiat ini membuat mereka semua kecewa Karena memberikannya pada bukan teman akrab mereka Tae Jin menyakinkan bahwa kematian Junso bunuh diri Sehingga mereka berdua tak akan mendapatkan uang waris tersebut Tapi karena situasi ini mendesak Tae Jin harus memberikan izin dilakukannya otopsi Jika tidak Jae Kyung akan mencurigai kantor kejaksaan Sehingga terjadi perpecahan pendapat diantara mereka Hanya Jongso yang keberatan dan ketakutan jika Junso diotopsi Mereka semua terkejut mendengar masih ada pihak ketiga yang tercantum di surat wasiat tersebut Dia bernama Myungguk Saat bertemu Yoon Jin Awalnya kesulitan menjelaskan asuransi yang telah dibacanya Tapi setelah mengetahui temannya yang membuat asuransinya Yoon Jin memberitahukan jika dia telah membuka surat pemberitahuan itu Dan tak memberitahukan pada istrinya Kedatangan dua detektif ingin melihat jasad Junso Malah membuat Ji Yun istri Junso jadi mengetahui tentang wasiat tersebut Yang diberitahukan bukan pada istrinya Yang tentu membuat Ji Yun jadi marah dan menangis Karena semua ini hanyalah masalah asuransi kematian milik suaminya Detektif Kyung Hwan malah memojokkan Jae Kyung dan Yoon Jin karena mendapat uang waris Sementara dia sejak awal meminta otopsi itu dilakukan Karena jaksa Tae Jin tetap dan tak mengizinkannya Membuat Jae Kyung emosi Untunglah pimpinan mereka datang Hingga dapat menghentikan keributan itu Diluar dugaan Ji Yun mengizinkan suaminya untuk diotopsi Karena dia tak percaya suaminya bunuh diri Keputusan Ji Yun membuat Jongso memarahi Tae Jin Setelah otopsi dilakukan Mereka mengantar ke pemakaman Tapi Jae Kyung malah tak menampakkan batang hidungnya Polisi kembali menangkap pecandu narkoba Jae Kyung menginterogasi mereka bahwa mereka kini sulit mendapatkan obat tersebut Diluar dugaan kedua pecandu itu menyerang karena sudah sakau Pemakaman pun selesai dilakukan Jenis obat baru itu bernama Lemon Fong Mereka kini sengaja menahan peredaran obat tersebut yang tentu menyiksa para pecandunya Joon Jong menanyakan tentang pistolnya yang belum didapatnya kembali Mereka mengetahui jika Myung Guk adalah orang yang bekerja di pabrik ke Myung Dimana Jongso adalah direkturnya Yun Jin mendapat laporan korupsi di internal perusahaan ke Myung Mereka ingin mempublikasikannya di media Tapi saat wawancara akan dilakukan si pelapor tersebut menghilang Jae Kyung mendatangi rumah Myung Guk guna mencari informasi Saat kembali dari apartemen itu Kondisi fisiknya kumat lagi dimana dia merasa lelah hingga terjatuh Yun Jin yang berada di parkiran melihatnya dan menolong masuk ke mobilnya Jae Kyung tak ingin dibawa ke rumah sakit Dia meminta diantarkan pulang Sesampainya di rumah Jae Kyung telah pingsan Tak diduga Yun Jin mendapati paket yang dikirim Junso Setelah dibuka paket tersebut, ternyata berisi satu butir lemon pong Dia teringat peristiwa sebelumnya Dia juga membaca pesan dari sepengirim obat tersebut Karena sudah sakau, Jae Kyung malah menyerang Yun Jin Karena tak memberikan obat kirimannya Kini Yun Jin mengetahui jika Jae Kyung juga pengguna narkoba Seseorang mengirimkan kembali narkobanya Mengetahui Jae Kyung tak beraksi lagi Young Jin membuang obatnya di kloset Jae Kyung menceritakan kisahnya Setelah berkumpul dengan teman-temannya saat dirinya mabuk Dia diculik selama tiga hari dan dicekoki narkoba Hingga dirinya jadi kecanduan Sampai kini dia belum mendapat petunjuk siapa pelaku Karena Junso telah tewas Dia menolak saat Yun Jin menyarankan Agar dia bercerita pada rekan kerjanya Jika ketahuan dia akan dikeluarkan dari kasus ini Dan tak ada orang yang peduli dengan penyelidikan berikutnya Dia sudah melihat mengapa teman-temannya menolak mayat Junso untuk diotopsi Untuk saat ini, dia meminta Yun Jin agar merahasiakan kecanduannya Jika tidak, uang asuransi mereka berdua pun akan hilang Mereka berdua menyelinap untuk mendatangi rumah Myung Guk Dan memaksa masuk ke rumah Tapi mereka dikejutkan dengan Myung Guk yang sudah menjadi mayat dengan terbungkus plastik Dia menghubungi Chang So untuk mengirimkan tim forensik Jae Kyung mengetahui jika Myung Guk telah hilang tujuh bulan yang lalu Setelah dia tewas Seseorang membekukannya hingga baru-baru ini mereka mengeluarkan mayatnya Sesaat kemudian, lemparan bon Molotov mengejutkan mereka dan membakar mayat tersebut Saat mereka keluar dari rumah tersebut, lagi-lagi kondisi Jae Kyung ngedrop Sehingga dia harus meninggalkan tempat tersebut karena tak boleh bertemu dengan rekan-rekannya Tapi dalam perjalanan, dia malah meminta Yoon Jin mengantarnya ke kantor polisi Walau kondisinya semakin lemah Karena sakau, dia ngamuk-ngamuk di toilet Dia melanjutkan untuk memeriksa hasil rekaman CCTV Di mana mendapatkan rekaman yang menghilang Berdasarkan laporan petugas, Chang So orang yang telah datang memeriksa rekaman tersebut Atasan bertanya-tanya jika pelaku pembunuhan Membekukan dan menguburkan kembali jasad Myung Guk adalah orang yang sama Masalahnya, di rumah sakit tak ada rekaman CCTV Sehingga mereka harus mendapatkan dari mobil yang terparkir di area tersebut Begitu juga dengan pelempar bom molotov, apakah masih orang yang sama? Pertanyaan ini membuat mereka juga bertanya-tanya Jae Kyung mencari tahu mengapa orang-orang itu mengirimkan pesan kepada Chang So Di saat dirinya berada di stasiun setelah penculikannya Selain itu, hanya Chang So yang diberitahukan jika dia menemukan mayat Myung Guk Sesaat setelah itu, mereka dihujani bom molotov Apakah dia terkait dengan kelompok misterius tersebut? Dia mulai mencurigai rekan kerjanya Di bagian lain, Jong So mengocehi Tae Jin karena polisi menemukan mayat Myung Guk di rumahnya Jae Kyung kesulitan untuk mendapatkan rekaman CCTV pada teman-temannya Sepertinya mereka telah bersekongkol dengan jaksa Tae Jin Dia mendapatkan sketsa orang yang mengedarkan narkoba di lingkungan stasiun Tak diduga rupanya jaksa Tae Jin ada main dengan Ji Yoon Dia meminta uang 1 miliar untuk memberikan kode password milik suaminya Agar dapat melihat sisa rekening di tabungannya Atau dia akan bernyanyi pada teman-temannya tentang hubungan asmara mereka Woleh woleh Dia juga kecewa merasa di PHP karena Tae Jin tak kunjung menceraikan istrinya Waduh Di bagian lain, Jae Kyung memasuki proyek di mana Jun So tewas Dia sedang mencari rekaman CCTV di area tersebut Dengan ditemani petugas, dia memasuki area proyek Tak sengaja Jae Kyung melihat toko makanan yang berada di dekat proyek Rupanya toko itu memasang CCTV Dia pun melihat rekaman CCTV tersebut Jun Jin berniat untuk menjemput Hojo di rumah Ji Hyun Tapi dia sudah pulang Dia bersembunyi saat melihat Ji Hyun keluar dari apartemen dan menguntitnya Jae Kyung mendapat petunjuk saat melihat rekaman CCTV Di luar ruangan, seseorang sedang menguntit pertemuan mereka Dia terkejut saat tak sengaja menendang kumpulan botol yang berada di depannya Rupanya dia Yun Ho Di tempat lain, Jun Jin mengetahui jika Ji Hyun bertemu dengan seseorang yang dikenalnya Pemilik toko memberitahukan jika beberapa bulan lalu ada juga yang melihat rekaman CCTV itu Dan memberikan sebotol obat untuknya Kini Jae Kyung tahu jika obat itu berasal dari pabrik Jong So Dan Jun So orang yang memberikan obat tersebut Setelah Jae Kyung pergi, Jun Ho menemui pemilik toko dan langsung menikamnya Jae Kyung kembali ke toko dan menemukan Ah Ju Si telah berlumuran darah karena ditikam Sebelum meninggal, dia sempat memberikan rekaman CCTV yang telah dipindahkan ke USB Pembunuhan ini membuat polisi sibuk melakukan penyelidikan Peristiwa itu terjadi sesaat Jae Kyung mengambil USB di mobilnya Setelah membunuh, dia membakar server komputernya Dia menelusuri jalan masuk ke toko untuk mendapatkan petunjuk Dia sempat membuat Ah Juma terkejut Jae Kyung mendapat informasi jika sebuah taksi yang parkir di depan rumahnya Dia mendapatkan CCTV yang terpasang di sebuah rumah kosong Saat memberitahukan Kyung Kuang Bukannya berterima kasih sudah dibantu malah diocehi Agar tak ikut-ikut mengurusi kasusnya Jae Kyung tetap kekeh jika kasus ini berhubungan dengan kematian Jun So Dan peredaran narkoba Walau diprotes, Jae Kyung tetap menyelidiki kasus tersebut Pokoknya EGP sajalah Pelaku masuk ke toko Dan saat si pemilik toko lengah Dia langsung menikamnya Dan terakhir memukulnya dengan timbangan besi Tapi mengapa pembunuh itu membakar rekaman CCTV? Jae Kyung mendapat foto taksi yang melintas di area tersebut Ternyata Yun Ho dibantu oleh Park Yang hari itu sedang libur Tapi masuk ke kantor guna melihat jadwal supir yang bekerja Supir itu bernama Kyung Min Yang menggantikan Yun Ho setelah berhenti dari supir taksi Jae Kyung mendatangi kantor taksi Dan mendapati nama Kyung Min sebagai supir taksi Tapi baru saja kemarin berhenti bekerja Setelah mendapatkan alamatnya Jae Kyung bergegas ke rumahnya Menurut pemilik kontrakan Kyung Min telah pergi dari kasusnya sejak pagi Kemunculan Yun Ho di tempat yang sama Sesaat Jae Kyung meninggalkan tempat tersebut Yun Ho memberitahukan jika mereka tertangkap CCTV saat Jun So turun dari taksi Berita ini membuat Ji Hyun ketakutan Dan segera menyuruh Yun Ho agar tak melakukan apapun Sesampainya tiba di apartemen Jae Kyung melihat paket yang dikirim untuk Jun So Saking keselnya dia menghancurkan obat itu dengan palu Woleh woleh Peristiwa yang sudah lewat membuat Jae Kyung frustasi Jaksa Tae Jin terkejut mendengar Jae Kyung sedang menyelidiki area di mana Jun So tewas Dan pembunuhan pemilik toko ada hubungannya dengan kasus Jun So karena ada CCTV di area tersebut Itu sebabnya pelaku membakar server CCTV untuk menghilangkan barang bukti Tae Jin mengingatkan Kyung Ho bahwa kasus ini tak ada hubungannya dengan kematian Jun So Kemunculan Jun Ho membuat Si Hyun marah Dia berkali-kali menampolnya Dia kesal karena Jun Ho membunuh pemilik toko yang tentu masalah mereka jadi melebar Jae Kyung terkejut melihat rekaman CCTV yang diberi oleh pemilik toko Di mana Jun So sengaja menatap ke arahnya setelah turun dari taksi Selain itu dia mendapatkan nomor pelat mobil yang datang ke area tersebut setelah Jun So Di bagian lain Yun Jin melihat rekaman CCTV di sebuah hotel di mana Tae Jin dan Ji Yoon berkencan Ternyata istri teman juga diembat Walah Jong So mendapat berita tentang pembunuhan pemilik toko di dekat area tewasnya Jun So Mereka baru mengetahui jika ada CCTV terpasang di sana Jong So jadi panik karena jabatan presidirnya akan terancam jika mereka ketahuan Yun Jin menyelidiki malpraktek di sebuah rumah sakit Seorang pasien tewas setelah rumah sakit salah memberikan resep obat Menurut direktur rumah sakit, kerap kali keluarga pasien menuduh rumah sakit jika pasiennya meninggal Dengan menyebarnya berita sketsa buronan membuat Gi Sung khawatir Masalahnya jika bos Yun tahu hal ini, maka transaksi mereka bisa langsung dengan dokter Jae Kyung menceritakan penyelidikan kasus Jun So pada Yun Jin Ada orang-orang yang sengaja menghalangi penyelidikannya seperti permintaan otopsi tempoh hari Dia juga masih menerima kiriman obat atas nama Jun So Dengan kata lain, kasus kematian Jun So, penyekapan dirinya, pembunuhan Myung Guk dan pemilik toko Uang asuransi serta pengedaran Lemon Pong merupakan satu kasus yang saling berhubungan Jae Kyung menemui istri Jun So untuk melihat isi laptopnya Saat akan pergi, tak diduga Tae Jin datang yang tentu mengejutkan semuanya Keduanya saling menutupi kepentingan masing-masing datang ke rumah Jun So Yun Jin dengan ditemani Wo Sung yang memang sedang mengunti Tae Jin Jadi mengetahui ada Jae Kyung juga baru kembali dari rumah Jun So Setelah Tae Jin pergi dengan mobilnya, beberapa saat kemudian Ji Yun pun mengikutinya Jae Kyung kembali ke kantor polisi, dia bertemu dengan Chang So Saat itulah Chang So menanyakan mengapa atasannya berubah sikap padanya Padahal dia merasa tak melakukan kesalahan Hal ini disebabkan Chang So tak menjaga TKP di rumah Myung Guk saat jasadnya ditemukan Alasannya dia menguntit mobil yang pergi tergesa-gesa dari TKP dan berhenti di kantor polisi Saat masuk ke kantornya, di sekitar meja Soo Hyun terlihat berantakan Setelah membereskannya, dia pergi ke ruangan CCTV Tapi rekaman pada jam tersebut terhapus dan tak bisa dipulihkan Mereka berdua terus menguntitnya hingga mereka bertemu di resto Setelah mendapatkan foto-foto mereka Dengan berpura-pura, Wo Sung duduk di dekat mereka dan menggunakan earphone-nya Padahal untuk memasang alat peretas Mereka merekam pembicaraannya Hyun Jin terkejut mendengar obrolan mereka Selain rencana pernikahan mereka dan tinggal di luar negeri Juga membicarakan uang milik Jun So tapi pinnya hanya diketahui oleh Ji Hyun Setelah bela Sungkawa pada pemilik toko yang tewas Jae Kyung menyadari jika pembunuhan itu disebabkan dirinya Yang sedang menyelidiki kematian Jun So Jae Kyung menjelaskan jika Myung Guk adalah peneliti di Gem Hyung Parmasi Dan mereka berteman dengan Jun So sejak di sekolah termasuk dengan jaksa Tae Jin Jong So sebagai direktur Gem Hyung dan Yoon Jin sebagai reporter Kini Jun Jong memaklumi mengapa Jae Kyung tertutup dengan kasus yang sedang diselidikinya Apalagi Kyung Hwan beranggapan kasus itu tak saling berhubungan Jung Hyun berusaha menahan atasannya agar memberikan waktu pada Jae Kyung untuk mendapatkan kembali pistolnya selama 10 hari ke depan Sebelum pemeriksaan oleh propos dilakukan Yoon Jin mendengarkan kembali apa yang telah mereka retas Tapi belum menemukan titik terang apa maksud dari obrolan mereka Di tempat lain Jong So merasa gelisah dan cemas Dia akan mengikuti rapat bersama ayahnya Rapat itu membicarakan proyek pembangunan perumahan dan rencana wali kota Untuk menjadikan kota industri parmasi di sekitarnya Sebelum rapat Tae Jin telah memberikan apa saja yang harus dipresentasikannya Di kantor polisi mereka merencanakan untuk menangkap pengedar dengan membawa umpannya Selesai presentasi ketua memanggil Jong So Di masa lalu Jong So mengetahui jika Tae Jin adalah murid terpintar di sekolahnya Padahal hanya anak seorang peternak Dengan ditemani wali kelasnya Dia ingin Tae Jin selalu mendampingi Jong So agar menjadi pengusaha sukses Pembicaraan rahasia ini dikuping oleh Jong So Dia kecewa karena ayahnya mengetahui jika semua itu adalah ide dan rencana Tae Jin Bukan hasil pemikiran anaknya Yoon Jin bertemu dengan anak ibu Park yang menjadi korban malapraktek rumah sakit Bu Park meninggal dikarenakan tidak diperlakukan dengan baik oleh rumah sakit Setelah meminum obat buatan pabrik Gem Hyung Ibunya kejang-kejang dan malam harinya meninggal Di bagian lain kondisi Jong So yang cemas dan ngedrop membuat dirinya tiba-tiba pingsan Yang tentu mengacaukan acara diskusi dengan pihak rumah sakit Chiyun sebagai sekretaris pribadinya mengetahui apa yang harus dilakukan Dia memberikan Lemon Fong Anaknya berusaha menghindar bertemu reporter Dikarenakan keluarga telah mendapat kompensasi dari rumah sakit Walau nilainya kecil Dia berjanji untuk tak mempermasalahkannya lagi Dan orang yang mengambil obat-obatan ibunya Bukan dari pihak rumah sakit Tapi dari pabrik Gem Hyung yang ternyata orang itu Jun So Transaksi narkoba pun berlangsung Jae Kyung bersama tahanannya menemui sang pengedar Penyamarannya terbongkar karena tahanan itu kabur dan berteriak jika mereka polisi Jae Kyung yang sudah terlanjur mendapat suntikan Lemon Fong terkejut dengan ulah tahanannya Mereka dapat menangkap kembali bocah gendang Sementara Jae Kyung yang kondisinya sudah teler Berusaha menangkap si pengedar Dia tak dapat menemukan bekas jarum suntiknya Yang ternyata sudah diambil oleh Chang So Daesung diinterogasi tapi dia tak tahu nama senior yang bersamanya Begitu juga dengan mobil yang dibawa mereka bukan miliknya Polisi mendapatkan identitas pemilik mobil bernama Om Si Jong Chang So tak memberitahukan ala suntik yang diambilnya pada atasan mereka Saat Bu Jung Yeon menanyakannya Dengan terang-terangan Jae Kyung menuduh Chang So bahwa dia telah bersekongkol dengan kelompok misterius Tapi dia membantahnya yang dia tahu Jae Kyung telah kecanduan narkoba Saat itu dia melihat Jae Kyung sedang pingsan di kantornya Dan dia menemukan Lemon Fong yang sudah diminumnya Selama ini dia pura-pura tanpa mengetahuinya dan menunggu sampai Jae Kyung menceritakannya Yang pasti ada alasan mengapa Jae Kyung sampai kecanduan Chang So akan menemui Bos Yun dengan bantuan orang yang pernah bekerja dengannya Di masa lalu, Hyun Wo diminta mengantar kiriman obat oleh Jun So untuk Ji Hyun dan rumah sakit Tapi dalam perjalanan dia mengalami kecelakaan Sehingga obat itu berhamburan Dengan tangan terluka, obat itu pun sampai dipenerima Kembali ke masa kini Karena ada yang aneh, Hyun Wo menguntir Ji Hyun hingga ke rumah sakit Won Jong Jae Kyung mendapat penjelasan dari Um Si Jong jika mobilnya disewa teman kampungnya Dia tak terlibat dengan narkoba yang berada di dalam mobilnya Kedatangan Ji Hyun untuk menculik Hyun Jin dan membawanya pergi dari rumah sakit Karena mempermasalahkan mau praktek di rumah sakit tersebut Aksi ini dilaporkan Hyun Wo pada Ho Jo yang langsung datang ke kantor Ji Hyun Tiba-tiba Hyun Jin keluar dari ruangan itu tanpa memperdulikan dirinya Hyun Jin menceritakan jika mereka berempat mendukung Jong Som Menjadi presidir Gem Hyung Parmasi agar tak merugi terus Dengan bantuan Jun So yang kenal dengan direkturnya Hingga Gem Hyung bisa bekerja sama dengan rumah sakit Won Jong Di akhir pertemuan, Ji Hyun memberikan suap untuk Hyun Jin Agar berhenti menyelidiki rumah sakit Won Jong Hyun Jin menceritakan pertemuannya dengan Jun So di depan rumah Dia hanya datang dan tak mengucapkan apa-apa Dia tak tahu jika malam itu dia akan tewas Dia juga menceritakan hubungan dekat antara Ji Hyun dengan Tae Jin Padahal kematian suaminya belum sampai 2 bulan Jun So F. Choi Ji Hyun Berita pingsannya Jong So sampai juga di telinga ketua Esok harinya Jong So terkejut dengan kemunculan ayahnya menemuinya Dengan memberikan tiket untuk segera pergi ke Amerika dan jangan kembali lagi Keputusan ini membuat Jong So kelabahkan deh Mobil yang tertangkap CCTV di depan toko yang berhenti tiba-tiba diketahui pemiliknya Jae Kyung pun mendatangi si pemilik Ah Juma menceritakan jika dia datang ke lokasi untuk menginap di rumah ibunya Setelah bertengkar dengan suaminya Tapi ada seorang pria yang hampir tertabrak olehnya Di bagian lain Chang So menemui Bos Yun Rupanya mereka telah saling mengenal Dae Sung yang tertangkap polisi bukan anak buah mereka Chang So tak menolak saat Bos Yun memberikan uang suap untuknya Kini Bos Yun dapat bertransaksi langsung dengan dokter tanpa harus melalui kakit tangannya Setelah mengecek rekaman dashboardnya Ternyata pria yang dimaksud adalah Sang Eui teman sekolahnya Kyung Hwan memberikan foto-foto pada Tae Jin tentang supir taksi yang membunuh pemilik toko Kedatangan Yun Ho menemui mereka atas undangan Tae Jin Di bagian lain Jae Kyung menemui Sang Eui Dia menceritakan jika malam itu mereka diundang Jun So untuk datang ke proyek Sesaat kemudian Jun So terjatuh dari lantai 9 dan tewas seketika Dia ingin mengakhiri hidupnya di depan kawan-kawannya Mengetahui Yun Ho yang telah membunuh pemilik toko Membuat Jong So jadi ngamuk Apalagi Chiyun juga tak memberitahukan masalah yang sudah tahu lebih dulu Semua cerita Sang Eui tak begitu saja Dia dipercayai oleh Jae Kyung Peristiwa itu memang Jun So meloncat dari ketinggian Tae Jin yang memeriksa tubuhnya dan menyuruh mereka segera pergi dari lokasi Jae Kyung tetap ngotot walau alibi mereka benar Tapi bisa saja seseorang mendorongnya Di bagian lain Jung So kecewa karena sudah nunggu lama-lama Tapi rencana kerjasamanya ditolak oleh Pak Wali Kota Karena kondisi keuangan perusahaannya yang tidak baik Jae Kyung melanjutkan penyelidikannya pada Chiyun Tapi dia tetap tak merubah pengakuannya Jika Jun So bunuh diri dan Tae Jin yang mengecek kondisi tubuhnya Di bagian lain ketua pusing juga Karena bank tak mau memberikan pinjaman baru Jika tak ada investor swasta yang bergabung dengan mereka Apalagi Pak Wali Kota tak menyetujui proyek tersebut Sementara Tae Jin terus mencoba memasukkan password bank Untuk melihat rekening milik Jun So tapi belum berhasil Mereka meminta penjelasan pada Hyun Ho Karena orang yang pernah dekat dengan Jun So Dia menceritakan setelah mengirimkan obat yang disuruhnya Jun So menanyakan kembali dan marah Jika obat itu belum diterima Chiyun Untunglah si ibu yang tinggal di sana melerai pertikaian mereka Beberapa saat kemudian Jun So menerima telepon dari rumah sakit Jika obat pesanannya telah diterima Tapi Jun So cemas mendengar rumah sakit telah meresepkan obat itu untuk pasien Hyun Ho baru pertama kali mendengar orang dewasa meminta maaf padanya Rupanya obat yang seharusnya dikirimkan untuk Chiyun tertukar Dengan obat lainnya dikarenakan dia mengalami kecelakaan Sejak saat itulah Jun So mendapat masalah Dengan berpura-pura kecanduan narkoba Hyun Jin menemui dokter untuk berobat Mereka langsung menuju gudang penyimpanan obat milik Gem Hyung Dengan spik-spik nyibulnya akhirnya Satpam mengizinkannya Saat keluar dari gedung Tak sengaja Jae Kyung melihat balon udara yang terbang di atas lingkungan tersebut Yang pernah terlihat pada rekaman CCTV sebelumnya Setelah dicari tahu alur jalan tersebut Ternyata ada CCTV yang terpasang di pinggir jalan Dan menangkap taksi yang melewati jalan tersebut Akhirnya Jae Kyung mendapatkan plat nomor taksi itu Mengetahui pemilik taksi itu Yun Ho Kini mereka berusaha menangkapnya Karena Yun Ho telah pergi Maka Jae Kyung memeriksa mobil lain milik istrinya Setelah menemukan sebuah pompa Jae Kyung berpendapat Jika Yun Ho lah orang yang telah melemparkan bom molotov di rumah Myung Guk Mengetahui jika suaminya akan ditangkap Dia menghubungi suaminya agar tak pulang ke rumah Jae Kyung meminta tim forensik untuk memeriksa rumahnya Kyung Hwan ngoceh-ngoceh karena semua kasusnya diambil alih Jae Kyung Berita Yun Ho yang akan ditangkap polisi membuat mereka panik Apalagi mendengar Ji Yun yang juga didatangi Jae Kyung di hari sebelumnya Dia menurutnya telah membunuh Jun So atas perintah Jong So Pertemuan itu malah menyalahkan satu sama lain Mengapa mereka semua mau menemui Jun So di malam kematiannya Jae Hyun mengakui jika dialah yang telah membunuh Myung Guk Hal itu dilakukan karena Myung Guk selalu mempermasalahkan bahan baku yang tak sesuai aturan Dia memerasnya agar membayar 100 ribu won per butirnya Jika tidak dia akan membeberkan Jong So yang kecanduan narkoba pada media Dengan ditemani Yun Ho malam itu mereka menjemput Myung Guk Awalnya hanya ingin menakut-nakutinya saja Tapi si Yun Ho malah membunuhnya Akhirnya mereka menyembunyikan mayatnya di klurum dengan temperatur minus 25 derajat Celcius Jae Kyung memberikan analisanya jika mayat Myung Guk disimpan di gudang tersebut Dan Yun Ho yang melempar bom molotov di rumah Myung Guk Jae Hyun menjelaskan mengapa mereka mengeluarkan mayat Myung Guk dari klurum Dikarenakan Jun So memberitahukan beberapa jam sebelum kematiannya Jika besok polisi akan memeriksa gudang tersebut Itu sebabnya mereka menguburnya Tapi ada orang yang menggali kuburannya dan memindahkan mayat itu ke rumahnya Yun Ho membunuh pemilik toko Dikarenakan CCTV itu telah merekam kehadiran mereka saat membawa mayat Myung Guk Tapi Jae Hyun tak tahu siapa orang yang telah memindahkan dari kuburannya ke rumah Saat bertemu dengan ketua Jaksa Tae Jin ditegur karena melakukan bisnis sendiri dengan memanfaatkan fasilitas miliknya Padahal sesuai kesepakatan jika Tae Jin harus tetap menjadi jaksa Di malam kematian Jun So Tae Jin sedang bersama Ji Hyun untuk merencanakan liburan mereka di Pulau Jeju Perselingkuhan ini diketahui Jun So dan dia menghubunginya Dia meminta Tae Jin menemunya di lokasi konstruksi di mana hampir jam 12 malam Dia mengatakan jika dirinya sudah tak tahan lagi dengan yang dilakukan mereka selama ini Kiprah Yun Ho yang jadi boronan dikuntit oleh Chang So Dia menghubungi seseorang dengan telepon umum Tae Jin merasa resah karena dihubungi Yun Ho Dia berasumsi jika yang membunuh Jun So adalah Tae Jin karena diketahui perselingkuhannya Hari itu Jo Ho menyiapkan kue ulang tahun Yun Jin di rumah Jae Kyung Saat datang Yun Jin sedang berbicara dengan Wu Sung yang sedang menguntit Tae Jin Tak diduga Ji Hyun datang ke rumah Jae Kyung yang kebetulan ada kedua teman mereka Dia mengungkapkan jika ada rekening suaminya yang tak diketahui Dan uang asuransi yang diberikan pada mereka berdua merupakan perangkap untuk sesuatu yang tak adil buat Jun So Suaminya sengaja tak memberikan uang asuransi itu padanya Tapi hanya memberikannya untuk teman-teman yang tak akrab dengannya Yun Jin terkejut karena Ho Jo tiba-tiba membawa kue ulang tahunnya Rupanya hari ini dia berulang tahun Ji Hyun baru menyadari jika pin suaminya itu memakai ulang tahun Yun Jin Tak sengaja Yun Jin melihat Ji Hyun sedang menghitung pada jarinya Sesaat Ji Hyun pergi ke toilet Yun Jin membuka pola ponsel milik Ji Hyun yang ternyata menggunakan tanggal lahirnya Kini Yun Jin menyadari jika pin yang diminta Tae Jin menggunakan tanggal lahirnya Ho Sung mengirimkan pesan jika ada orang yang menguntit Tae Jin Mengetahui foto telepon umum di dekat rumahnya Jae Kyung berlari untuk memastikannya Jae Kyung memasuki telepon umum untuk mendapatkan homer telepon umum di tempat tersebut Yun Jin menjelaskan bahwa dia sedang mengirim orang menguntit Ji Hyun Dia mengingatkan jika Tae Jin mengetahuinya tentu akan merepotkan semua Bisa saja dia yang memimpin kejahatan ini Terlebih Yun Ho kini jadi tersangkap pembunuhan Mereka mendatangi Ho Sung yang sedang menguntit Ji Hyun Ho Sung memasuki cafe dan memasang alat peretas Pembicaraan mereka mulai direkam Ji Hyun menanyakan status Yun Jin apakah di masa lalu dia pacaran dengan Jun So Jin Tae menjelaskan jika mereka sebentar pacaran dan putus di saat ada insiden di sekolah yang menyebabkan Jae Kyung pindah sekolah Dia memberi batas waktu sampai dengan akhir minggu untuk memberikan nomor pin Jun So Jae Kyung masih tak paham apa yang sedang mereka bicarakan Apalagi Yun Jin juga menutup-nutupinya temuannya selama ini Setelah mendapat alamat terduga yang menyewa mobilnya Jae Kyung mempertemukan Um Si Jong dengan Dae Sung Dari hasil interogasi, kini didapat nama Jin Wok dan Gen Ho sebagai perantara dokter dan bos Yun Kehadiran Jae Kyung di kantor Jong So membuat dirinya gerah Apalagi dia dituduh memerintahkan pembunuhan Myung Guk yang tentu membuatnya kesal Dia tak melakukan kedua pembunuhan tersebut Jae Kyung tetap tak percaya ocehannya Dia akan memborgolnya jika sudah waktunya Beberapa saat kemudian, Jae Kyung mendapati kabar dari toko Dimana orang yang memesan alat pendengaran yang terjatuh di stasiun sedang berada di tokonya Si pemilik toko itu berusaha mengulur-ngulur waktu sampai Jae Kyung tiba di tokonya Di bagian lain, Gen Ho menemui bos Yun Dia memberitahukan Jin Wok sesaat kemudian Gen Ho disandara dan meminta Jin Wok menemuinya Chang So mendapat telepon dari bos Yun karena sebentar lagi dia akan menangkap Jin Wok dan Gen Ho Jae Kyung yang telah menunggunya terus menguntitnya Di tengah jalan Jae Kyung kehilangan targetnya Dia malah bertemu dengan Chang So Beberapa saat kemudian terdengar bunyi tembakan Rupanya, Bos Yun yang tertembak dan kedua targetnya itu kabur dari TKP Kini Jae Kyung mengingat jika tempat itulah dimana saat dia disekap tempoh hari Polisi melakukan olah TKP dan Bos Yun tewas dengan perut bolong Dengan diam-diam, Chang So menghapus beberapa rekaman CCTV di TKP Rupanya, orang yang membetulkan alat pendengar itu anak buah Bos Yun Di dalam mobil, Chang So menanyakan mengapa Jin Wok menemui Bos Yun Dia menjelaskan bahwa Bos Yun ingin bertransaksi langsung dengan dokter Agar keuntungan lemon pong bisa lebih besar Agar tak diketahui kejahatannya Chang So sengaja menceburkan mobilnya ke sungai agar anak buah Bos Yun tewas Setelah mendapat pesan, Tae Jin menemui Yun Jin di warnet Dia baru menyadari jika pembicaraan mereka diretas oleh Yun Jin Karena Tae Jin hanya menginginkan pin dari Yun Jin tanpa mau membagi uangnya Yun Jin menjalankan skenario kedua tentang perselingkuhannya dengan Jiyeon Sambil menunjukkan foto-fotonya Merasa terpojok, Tae Jin menyerah dan mengizinkan Yun Jin mengisi passwordnya Tak diduga, password itu bukan tanggal akhirnya Merasa dipermainkan, Tae Jin mencekik Yun Jin karena kesalahan Untunglah si Hojo datang tepat waktu dan menolong Yun Jin Di bagian lain, Chang So selamat dan Gi Sung tewas Mendengar penjelasan Chang So, Jae Kyung tak percaya begitu saja Apalagi Chang So telah berada di pinggir sungai saat petugas tiba di lokasi Akibat perbuatan kasar Tae Jin, Yun Jin dibawa ke rumah sakit Dia meminta pemilik warnet menghapus rekaman CCTV tersebut Jin Wak menghubungi dokter misterius memberitahukan jika dia telah membunuh Bos Yun dan akan kabur ke China Karena di Korea sulit untuk mengedarkan Lemong Fong Setelah kisruh, barulah Yun Jin menceritakan tentang Tae Jin yang memaksa Jiyeon untuk memberikan pin milik Jun So Yun Jin merasa bersalah karena mencoba membuat kesepakatan dengan Tae Jin Jae Kyung mengingatkan pada buku catatan milik Myung Guk di mana dia rutin menemui seorang dokter misterius di laboratorium milik Gyum Hyung Sejak tewasnya Jun So, kini Sang E yang jadi kurirnya Kini Tae Jin jadi serba salah setelah Yun Jin mengetahui tentang pin tersebut Apalagi mendengar Sang E memberitahukannya lewat telepon tentang masalah Jin Wak dan Bos Yun membuat Tae Jin tambah besar Jong So sangat senang karena bisnis propertinya berhasil dengan sukses Kini hanya menunggu diterbitkannya izin dari Pak Wali Kota Giliran Tae Jin yang terkejut karena Jae Kyung sudah berada di ruang kerjanya Dia menanyakan tentang perlakuan kasar pada Yun Jin Penghapusan rekomendasi CTP di warnet dan pembunuhan Jun So Tapi Tae Jin tak goyah dan tak terpengaruh dengan pertanyaan tersebut Si Jae Kyung mengingatkan jika sebentar lagi dia akan menangkap dirinya Dengan pedenya, Jong So memberitahukan tentang keberhasilan proyeknya Seharusnya Pak Wali Kota mengizinkan kelancaran proyek tersebut Tapi ketua ngedumel jika Tae Jin ingin ikut berpartisipasi menjadi investor Di masa lalu Jun So menegur istrinya tentang perselingkuhannya dengan Tae Jin Tapi dia IGP sajalah Merasa tak dihiraukan membuat Jun So kecewa apalagi Jun So baru kehilangan putrinya Karena belum menangkap Yun Ho Jae Kyung meminta istrinya untuk memberitahukan agar segera menyerahkan diri Karena yang dapat menyelamatkan dia bukan teman-temannya Akhirnya istri Jun Ho memberitahukan dimana Jun Ho bersembunyi Saat mereka mendatangi motel, ternyata Jun Ho telah pergi meninggalkan motelnya Mereka harus menajah semua hotel di area tersebut Salah satu jendela motel mengintip keberadaan polisi Maka paniklah si Jun Ho Dengan hati-hati Jun Ho pun kabur dari motel Di bagian lain Jung So mengajak kumpul teman-temannya Karena keberhasilan proyek mereka Tae Jin mengungkapkan jika polisi terus menyelidiki kasus-kasusnya Maka mereka dalam bahaya Apalagi jika Jun Ho tertangkap Dia meminta ada alternatif lain untuk mengatasi Jun Ho Ji Yun tak terima jika semua kesalahan ini disebabkan dirinya Si Jun Ho yang sudah ketakutan Malah mendapat pesan dari seseorang Tentang pembicaraan mereka yang akan menghabisinya Dia juga menerima pesan jika Tae Jin yang membunuh Jun So Karena pesan tersebut sehingga Jun Ho mencurigai Ji Hyun dan Tae Jin Namun dia menganggap Jung So tak terlibat Perselingkuhan Tae Jin dan Ji Hyun diketahui olehnya Sehingga dia ingin membunuhnya Jun Ho balik mengancam semua permainan teman-temannya Yun Ho menemui Ji Hyun di apartemennya Dia mengeluh karena Jun So temannya yang selama ini berbuat baik padanya Tapi dikhianati istrinya berselingkuh dengan Tae Jin Ji Hyun ketakutan di saat Jun Ho menuduhnya telah membunuh suaminya bersama Tae Jin Kini Tae Jin menjadikan dirinya kambing hitam Polisi mendengar Jun Ho ke rumah Ji Hyun setelah mendapat kode dari Tae Jin Mereka dapat membuka apartemennya tapi Ji Hyun sudah tak sedarkan diri dengan luka tikaman Saat mengejar Jun Ho tiba-tiba kondisi tubuh Jae Kyung sakau Hingga pengejarannya jadi terhenti Oce Han Daesung membuka status Jae Kyung yang juga seorang pecandu Yang tentu membuat Kyung Hwan mendapat kartu as Jun Yong terheran mengapa Jun Ho ingin membunuh Ji Hyun Saat bertemu Tae Jin langsung saja si Jae Kyung menampolnya Dia mengira jika itu suruhannya Tae Jin tentu membantah tuduhannya sambil menampol balik Tak diduga kemunculan Jun Jin ikut-ikutan menampol Tae Jin karena dia telah mencakiknya Situasi darurat memaksa Tae Jin mengumpulkan teman-temannya Dia panik karena tingkah Jun Ho kini tak terkendali Ji Hyun berasumsi jika pembicaraan mereka sebelumnya Sepertinya ada yang merekam dan mengirimkan padanya Sesaat kemudian Tae Jin mendapatkan alat peretas Dia mengetahui jika Jun Ho akan dieksekusi mereka Dia tak mau mati sendirian Dia bahkan menuduh jika kekacauan ini dikarenakan ulah Tae Jin Jong So terkejut mengetahui Tae Jin berselingkuh dengan Ji Hyun Agar lebih jelas Jong So mengaktifkan spek erponnya saat Jun Ho menghubunginya Dia meminta tolong padanya karena Tae Jin akan membunuhnya Saat dia mengetahui perselingkuhannya dengan Ji Hyun Tae Jin juga orang yang telah membunuh Jun So Dia mendatangi rumah Ji Hyun untuk mencari bukti tapi belum berhasil Karena polisi keburu datang Dia juga tahu jika Myung Yuk yang membuat obat itu dan Jong So meminumnya Dia akan memberitahukannya pada media Kini Jun Ho benar-benar menjadi duri dalam daging Selain mengancam mereka kini membuat hubungan mereka jadi rusak karena saling mencurigai Ini alasan Jun So tak memberikan wasiatnya pada mereka Dia tahu mereka saling mencurigai dan bertengkar satu sama lain Karena Ji Hyun yang memulai maka dia yang harus membereskan Jun Ho Di tengah hutan, Jun Ho menemui Ji Hyun yang langsung saja mencekiknya Saat Ji Hyun menggali kuburannya, Ji Hyun Ho tersadar Ji Hyun memberikan kesempatan padanya Baginya, Jun Ho sudah mati, dia tak boleh bertemu mereka dan keluarganya Kali ini, Ji Hyun mengampuninya Tapi karena dia berteriak-teriak membuat Ji Hyun kehabisan kesabarannya hingga membunuhnya Seseorang melihat aksi Ji Hyun Bu Jun Yong mendapat laporan jika akan ada penyelundupan narkoba di tiga pelabuhan Tapi tak pas di pelabuhan mana yang akan dilewatinya Jae Kyung mendapat kabar yang sama tentang rencana penyelundupan Karena lebih sulit untuk menyelidiki Tae Jin Dia akan menyelidikinya melalui Sang E yang tentu akan lebih mudah Dokter menghubungi Jin Wok memberitahukan jika kapal yang akan membawa barang selundupan Akan berangkat lusa jam 4 di pelabuhan Mapyong Untuk membalas dendam pada Tae Jin Sang E mengaku sebagai Tae Jin Dan dia juga orang yang mendapat julukan dokter misterius Sang E mengingatkan jika mereka pernah bertemu di kantor kejaksaan Setelah mengingatnya, setahun lalu Jin Wok menemui Tae Jin dan memberikan data USB Walau Jin Wok meragukan jika orang yang berbicara ini benar-benar jaksa Tae Jin Selain itu Sang E juga mengaku sebagai dokter yang selama ini menyuplai narkobanya Dalam perjalanan, tak sengaja mereka berdua melihat Sang E lalu menguntitnya Ternyata Sang E bertemu dengan Tae Jin Rupanya Sang E orang yang menggantikan Jun So Dengan peralatan yang dibawa Yun Jin, mereka pun menguping pembicaraannya Tae Jin menuduh Sang E orang yang telah merekam pembicaraan mereka dan mengirimkannya pada Yun Ho Tapi Sang E membantahnya Selain itu, Tae Jin kesal karena Sang E malah membantu Jae Kyung Sang E mengetahui rencana Jun So jika tabungannya telah mencapai 500 juta Maka dia akan berhenti jadi pengedar dan akan membawa putrinya berobat ke Amerika Mungkin karena rencana Jun So mau berhenti sehingga Tae Jin membunuhnya Tae Jin menyadari jika pembicaraan mereka direkam Karena Sang E tertangkap basah, membuat Tae Jin jadi marah Di akhir pertemuan, Sang E memberikan USB pada Tae Jin Saat memasuki mobilnya, tiba-tiba kedua orang itu ikut masuk dan mulai menginterogasinya Aksi mereka diketahui Tae Jin yang masih berada di dalam mobil Karena dicurigai terus, Sang E mengajak mereka untuk melihat pabrik obat yang berada di basement gudang Sang E menceritakan jika menyungguh orang yang pertama yang membuat obat tersebut yang kini dikonsumsi Jung So Sementara yang membuat lemon pong adalah dirinya Sang E juga mengakui bahwa dialah orang yang telah membuat Jae Kyung kecanduan narkoba Karena dia dendam padanya Mendengarnya, Jae Kyung tak dapat menahan emosinya Dan langsung menyerang Sang E Di tempat lain, keberhasilan Jung So melobi investor dan wali kota membuat ayahnya bangga Kini kursi presidir diserahkan padanya Dia tak perlu rendah diri lagi Begitu juga dengan Tae Jin, dia mendapat promosi di kantornya Sang E mengaku jika dia yang telah memindahkan mayat Myunggu ke rumahnya Dengan dibantu Kyung Min si supir taksi Dia juga orang yang mengantar Jung So ke lokasi pembangunan di malam hari Jae Kyung dapat menangkapnya setelah dia dapat membalas dendamnya pada Tae Jin Itu sebabnya dia mengajaknya ke pabrik obat ini Dia akan menangkap Tae Jin untuknya Tae Jin menemui ketua Dia tetap ingin berbisnis dan akan berhenti dari jaksa Permintaan ini ditolak ketua Karena ketua mengetahui jika Tae Jin orang yang menjual narkoba Resiko terbesar Gem Hyung bukan pahali kota tapi Tae Jin Perselisihan ini terus berlanjut hingga ketua meninggalkannya Di bagian lain Jae Kyung membiarkan Sang E menyelesaikan rencananya untuk menangkap Tae Jin Pertemuan mereka bertiga diketahui Chi Yun Setibanya di kantor, Jae Kyung mendapat kabar jika Yoon Ho ditemukan tewas Polisi menyelidiki mayat Yoon Ho di tengah hutan Mereka tahu setelah ada pelapor anonim di telepon umum Jae Kyung menduga jika si pelapor menyaksikan langsung aksi pembunuh Mungkin juga dia melihat wajahnya Mereka juga menemukan sepatu Yoon Ho yang ada darahnya Dia dihubungi Jung So untuk datang ke markas mereka Setibanya di lokasi Tae Jin langsung diserang Chi Yun Ternyata aksinya menjual narkoba selama ini tanpa sepengetahuan Jung So Apalagi bahan baku yang digunakan menggunakan bahan baku pabriknya Jung So tak mau ambil resiko karena jika tertangkap polisi maka pabriknya ikut bermasalah Dia sangat kecewa pada Tae Jin Tae Jin merendahkan Jung So karena orang yang tak punya rencana Dia besar karena ayahnya Uang hasil penjualan narkoba selama ini tak bisa diambilnya Karena 4 digit pinnya dirahasiakan Jun So Saat Chi Yun mengambil obatnya Sang EI tersadar dan memukul Jung So Saat Chi Yun kembali Jung So sudah pingsan dan kedua temannya telah kabur Tae Jin akan membalas dendam pada teman-temannya Setelah menghancurkan ponsel Sang EI Dia menyuruh Sang EI untuk pergi ke luar negeri untuk meloloskan diri Di bagian lain, mereka bertiga menemui Kyu Min Dan dia memberikan USB milik Jun So untuk diberikannya pada Jae Kyung Rekaman CCTV itu menjelaskan bahwa Jun So telah mengetahui jika Chi Yun dan Yun Ho membunuh Myung Guk Informasi yang didapat dari Jun Ho jika mayat Myung Guk akan dipindahkan dari gudang beku Itu sebabnya mereka menguntitnya Pembalasan dendam Tae Jin dimulai Pihak kejaksaan menggeledah gudang dan pabrik obat milik Gem Hyung Peristiwa ini dilaporkan pada ketua Sayangnya, ponsel Tae Jin tak aktif Ketua jadi kesal karena prediksinya terjadi di mana Tae Jin berubah untuk mengkambing hitamkan Gem Hyung Di masa sekolah, Kyung Tae dipukuli Jung So, Tae Jin, dan Chi Yun Aksi mereka diketahui Kyu Min yang sedang berada di dalam rumah Awalnya mereka mengira jika Kyung Tae tewas setelah kepalanya terbentur besi Mereka pun pergi dari lokasi Saat Jung So kembali untuk mengambil tag namanya, Kyung Tae tiba-tiba memegang kakinya yang membuatnya terkejut Dia memukul dengan kayu hingga tewas, dan lampu minyak yang tergantung membakar rumahnya Karena peristiwa itulah, Jae Kyung diberhentikan dan pindah sekolah Jun So mendapat cerita kematian Kyung Tae dari Kyung Min Hal ini membuat Jun So tertekan Saat liburan sekolah, mereka menemui Jun So yang tinggal di rumah neneknya Jun So melihat mereka berempat hanya berdiri di depan rumah Kyung Tae yang terbakar Tapi Jun So tak mau melaporkan peristiwa itu pada polisi Namun setelah Jun So menceritakannya pada Jae Kyung, dialah orang yang melaporkannya Konsekuensinya dia malah dikeluarkan dari sekolah karena Jun So tak mau mengakui telah melihat keempat temannya yang tak menolong Kyung Tae Cerita Jun So pada Jae Kyung juga didengar oleh Hyun Jin yang sedang menguping di dalam tendanya Tapi dia tak punya keberanian untuk mendukung Jae Kyung Di tempat lain, Jun Jong penasaran dengan analisa Jae Kyung tentang pengakuan Chang So saat mobilnya nyemplung kekali Dia melakukan reka ulang dengan Jae Kyung Tapi apa motif Chang So dengan membunuh Ki Sung? Hyun Jin mendapat kabar dari Wo Sung jika Tae Jin mulai melakukan balas dendam dan semua aset Gem Hyung disegel kejaksaan Gilanya lagi Tae Jin meminta ketua untuk memilih Gem Hyung atau Jong So untuk diselamatkan Awalnya ketua menolak untuk memilih Tae Jin menghubungi wali kota dan berusaha menekannya Jika dia tak memberikan izin pembangunan perumahan baru Maka foto-foto perselingkuhan wali kota akan diberikan ke media Begitu juga dengan ketua yang harus mengorbankan Jong So untuk jadi tersangka demi proyeknya Hmm, kejam ye Jae Kyung mendapat kiriman rekaman video dari staffnya Rupanya rekaman dashboard mobil Chang So saat mengalami kecelakaan Dimana Gi Sung tak memerontak Dia tak bisa mengelak dan Chang So pun ditangkap Pengintaian di pelabuhan pun berlangsung Saat bertemu Jin Wok, Jae Kyung menerima kabar dari Yum Si Jong jika penyamaran polisi telah diketahui Sesaat kemudian Jung Yeom pun ditikam Jae Kyung mengejar mereka Dia meminta staffnya untuk mengirimkan bantuan Di waktu yang pas, Jae Kyung dapat menembak Jin Wok yang sedang berada di perahu Tapi apas, Kyung Han yang sudah mengincarnya menangkap Jae Kyung sebagai pengguna narkoba Penangkapan Jae Kyung dibela oleh ketua tim Jung Hyong Yang tentu membuat si Kyung Han kesal Jun Yeong mendengar cerita awal mula Jae Kyung kecanduan setelah mereka menyekapnya selama 3 hari Jun Yeong mengingatkan jika dia akan diinterogasi pimpinan Jadi dia harus menjelaskan situasinya Selain dirinya, Chang So juga mengetahui hal ini Dia juga dipanggil ketua karena telah menerima suap dari bos Yun Yun Jin membuka USB yang didapatnya dari Sang E Rupanya berisi foto-foto perselingkuhan Pak Wali Kota Dia kembali menemui Sang E Menurutnya, Jun So ingin membalas dendam pada Tae Jin dan Jong So Dia berusaha membatalkan proyek perumahan tersebut Sang E meminta bantuan Jung Jin untuk membuat artikelnya Jun Jin protes pada atasannya karena menerbitkan berita penangkapan Jung So Padahal berita itu tak benar Dia yang memahami apa yang sebenarnya terjadi Jun Jin akan menerbitkan artikel perselingkuhan Wali Kota Jika atasannya menolak, dia akan berhenti jadi reporter Jae Kyung merasa dihianati Chang So karena membocorkan informasi pada bos Yun Dengan imbalan uang Dia merasa malu menjadi atasannya Tae Jin kembali menemui ketua Dia akan membebaskan Jung So karena hanya memakai narkoba dan akan mengorbankan Sang E Dengan timbal balik, dia mendapat saham 6% dari Gem Hyung dan dia akan berhenti menjadi jaksa Di kantor polisi, pimpinan menginterogasi bawahannya Jae Kyung mengakui jika dia kecanduan narkoba Tak diduga Chang So memberikan kesaksian jika dialah orang yang telah membuat Jae Kyung kecanduan karena penyelidikan mengarah padanya dan bos Yun Dia meminta bos Yun untuk menculik dan menyekapnya Penjelasan ini membuat Jae Kyung tak percaya dan membuat pimpinan pusing juga Di bagian lain atasan Yun Jin mengingatkan jika dia setuju untuk menerbitkan kasus Pak Wali Kota Dia harus lebih berhati-hati Akhirnya Jae Kyung tak dipecat dari kepolisian Dia diminta untuk mengikuti rehabilitasi Tapi Jae Kyung butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugasnya Sketsa pembunuh Yun Ho diketahui Jung So emosi saat Tae Jin mengunjunginya di tahanan Kedatangannya untuk menghasut Jung So agar tak selalu diketek ayahnya Dia berjanji tak akan membiarkan Jung So lama di tahanan Setelah bebas dari tahanan Jung So harus jadi pimpinan dan bukan ayahnya Proyek perumahan dan industri ini harus berhasil Atas nama Jung So dan dirinya bukan ayahnya Tae Jin terkejut jika Sang Eoi masih berada di Korea Padahal dia sedang dicari kejaksaan Sang Eoi mengancam Bali karena dia masih memiliki rekaman pembicaraan mereka Di awal pembuatan Lemon Pong Walau ponselnya telah dihancurkan Seorang utusan Ji Yun memberikan berkasnya pada Yun Jin Dia menghubungi Jae Kyung dan memberitahukan Mengapa Jun So meminta mereka malam itu berkumpul di lokasi tewasnya Ternyata area itu bekas rumah Kyung Tae yang terbakar Dengan menggunakan telepon umum Sang Eoi menghubungi Jae Kyung Ji Hyun datang ke rumah Ruka Yun Ho dengan memasang wajah sedih Istrinya meminta Tae Jin untuk menghidupi mereka Karena dia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi Istrinya histeris mengetahui Ji Hyun yang membunuh suaminya saat Jae Kyung menangkapnya Yun Jin menunjukkan letak rumah Kyung Tae sebelum lokasi itu dibangun Jin Woo belum tewas Saat tersadar dia memberitahukan jika dokter yang telah mengatur penyelundupannya Dia memberitahukan jika dokter itu adalah Jin Tae yang pernah bertemu dengannya Pistol yang dirampas dari Jae Kyung juga kini dipegang olehnya Di tempat lain Sang Eoi bertemu dengan Tae Jin Tae Jin sangat emosi karena dia telah membohonginya saat mengancamnya di telepon Aksi penganiayaannya diketahui Jae Kyung yang memang sudah memberitahukan Sang Eoi akan bertemu dengan Tae Jin Tapi Tae Jin menyepelekannya karena telah mengetahui dari Kyung Hwan jika Jae Kyung kecanduan narkoba miliknya Tae Jin menceritakan di masa lalu bahwa Jong So memberikan dana pengobatan sebesar 500 juta untuk putri Jun So yang sakit Tapi tiba-tiba Jong So menghentikan asuransi pengobatannya Tae Jin berusaha menjelaskannya dan mengajaknya untuk berbisnis narkoba selama 3 bulan Dan guna menutupi biaya pengobatan anaknya Dia menolak dan meminjam uang pada Jong So tapi tidak diberinya Esok harinya Jong So menemui dan setuju untuk menjual narkoba hingga dapat uang 500 juta Berita di televisi memberitahukan skandal Pak Wali Kota dan penangkapan Jong So Jae Kyung menjelaskan versinya jika pertemuan malam itu dengan Jun So Tepat di rumah Kyung Tae Dia berusaha mengingatkan teman-temannya tentang tewasnya Kyung Tae di rumahnya Tae Jin mengedarkan narkoba tanpa sepengetahuan Jong So Si Hyun dan Yoon Ho membunuh Myung Guk dan menyimpannya di kulurum Jong So telah membunuh Kyung Tae di masa sekolah bukan dikarenakan kebakaran Saat itu dia kembali masuk ke rumah Kyung Tae untuk mencari tegnama seragamnya yang terjatuh saat itulah dia memukul Kyung Tae hingga tewas Kematian Jun So itu dibunuh bukan bunuh diri Dikarenakan saat terjatuh dia masih mengenakan sepatunya Tapi sepatu itu ditemukan di lantai 9 di mana Jun So jatuh Karena terpojok Tae Jin mengakui jika dia membunuh Jun So dengan mendorongnya setelah membiusnya lebih dulu Tapi dia tak berencana membuka sepatunya Dikarenakan dia tak mengetahui 4 pin tabungan hasil penjualan narkoba yang dipegangnya Suatu hari dia tiba-tiba akan membongkar bisnisnya Karena sudah muak dengan ocehannya, Sang E menembaknya Satu bulan kemudian, Jae Kyung menemui Sang E di tahanan Sang E tak menyesal telah membunuh Tae Jin karena telah mengkhianati Jun So Saat akan bertemu Chang So di tahanan, Chang So menolak untuk bertemu Jun Jin mendapat penghargaan reporter terbaik di kotanya Hasil otopsi menjelaskan bahwa Jun So dibiu saat tewas Dan pelaku yang mendorongnya sekretaris ketua bernama Park Jae Kyung menemui ketua untuk meminta penjelasan Dalam catatan Park Park, Jun So ingin bertemu dengan ketua Saat itu Jun So menemuinya guna memberitahukan tentang Tae Jin yang memproduksi narkoba di bawah basement gudangnya Dan dikonsumsi oleh Jong So Dia yang mengantarkan obatnya selama ini Selain itu, satu dari enam rumah yang menentang proyek perumahan baru habis terbakar Itu menyebabkan Kyung Tae tewas karena dianiaya Jong So Tapi cerita ini tak dipercaya ketua apalagi Taegna memiliki Jun So sebagai buktinya Ketua mengakui jika hari terakhir Jun So, dia menanyakan tentang produksi narkoba dan mengedarkannya Hal itu tentu membuat si Tae Jin terkejut karena berita itu didapat dari Jun So Bahkan nanti malam mereka akan diundang Jun So untuk bertemu di proyek Tae Jin mengucapkan terima kasih dan berniat untuk membunuh Jun So untuk menutupi hal ini Penjelasan ketua tak semua benar Malam di saat Jun So tewas Sesampainya di lokasi, Jun So menaiki lip ke lantai 9 Rupanya sekretaris ketua langsung membiusnya Karena dosis obat biusnya sedikit, sehingga Jun So tersadar dengan cepat Hasil otopsinya, mayat diketahui ada obat bius Sesuai perintah Tae Jin, jika Jun So harus dijatuhkan saat lip yang mereka naiki bergerak sampai ke lantai 4 Agar mendapat alibi kuat Menurutnya, sekretaris pak tak mungkin akan mengikuti perintah Tae Jin begitu saja Jika ketua tak mengizinkannya Gara-gara sepatu Jun So yang lepas Dan ditaruh di lantai 9 membuat keterangan ketua dan Tae Jin berbeda Karena alasan ketua membunuhnya guna menutupi peristiwa 20 tahun lalu saat di sekolah Dimana Jong So membunuh Byung Tae Karena ditekan terus, ketua akhirnya mengakui jika dia memang membunuh Jun So Dia orang yang tak tahu bersyukur dan bertindak sesukanya Ketua terjebak dengan ucapannya sendiri, karena Jae Kyung merekamnya bukan dengan ponselnya Dua minggu kemudian, tugas Jae Kyung selesai Sudah hari ke-50 dia tak menggunakan lagi narkoba Berita penangkapan ketua pun tersiar Kini Gem Hyung diambang ke bangkrutan Jae Kyung tersenyum senang karena uang asuransinya akan cair Tapi lain lagi dengan Yoon Jin, dia merasa gelisah akan mendapatkan uang tersebut Uang asuransi yang didapat akan berbagi dengan istri Yoon Ho dan Ji Hyun yang sudah kehilangan gairah hidup Cerita ditutup dengan mereka menyaksikan rekaman Handicam Jun So saat berlibur Dua klubahnya The Pemität Tunggahnya Tunggahnya Jika 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 Sub indo by broth3rmax